Kalau saya lihat, Solo ini sudah butuh hotel bintang lima lagi. Membuka musyawarah Daerah Asosiasi Industri Pariwisata, Asita, Jawa Tengah 2022 di Solo, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming mengungkapkan Solo butuh menambah satu hotel bintang lima lagi. Ya, momen yang baik sekali. Ini momen kita untuk menggenjot lagi pariwisata yang ada di Jawa Tengah, terutama di Kota Solo. Ini Kota Solo juga sibuk terus. Minggu depan kita juga sudah mulai menerima tamu-tamu G20 juga. Kehormatan tersendiri untuk Kota Solo karena kedua kalinya menjadi tuan rumah para gen, tahun depannya juga menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Ini luar biasa sekali. Tamu-tamu pendukung yang lain itu saya perkirakan kemarin dari Manitia bisa 2 juta sampai 3 juta mendatang. Ini saya kira luar biasa sekali. Ini Bapak-Ibu, luar biasa Rasita, ini mungkin sekarang juga harus mulai membiasakan diri. Jadi, yang jelas kita ingin roda ekonomi berputar lagi, pariwisata bangkit lagi, event-event digenjot lagi, dan sekali lagi Solo ini selalu siap menjadi tuan rumah, event-event olahraga, event-event meeting, mais, karena sekali lagi fasilitasnya sudah siap semua. Dan kalau saya lihat Solo ini sudah butuh hotel Pintang 5 lagi. Ini kita kerja bareng, keroyokan, kita tarik semua ini, event-event internasional, event-event skala nasional terjatang. Sekali lagi, terima kasih Bapak-Ibu, selamat mengikuti musda. Semoga dalam acara ini terlumuskan beberapa formula-formula yang sekali lagi bisa mengakselerasi percepatan pemulihan ekonomi di Jawa Tengah. Sekali lagi, terima kasih Bapak-Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gibran melihat dengan kondisi Indonesia yang mulai pulih dari pandemi dan banyaknya event-event skala regional, nasional dan internasional di Solo. Solo kurang hotel Pintang 5 sehingga perlu dibangun satu hotel lagi sekelas Alila Solo. Kalau saya lihat Solo sudah butuh hotel Pintang 5 lagi. Karena memang okupansi hotel saya lihat sudah mulai penuh lagi. Tutur Gibran saat memberikan sambutan pada pembukaan Musda Asita Jateng 2022 di Solo Paragon Hotel, Kamis, tanggal 24 Maret tahun 2022. Apalagi dengan pelonggaran diperbolehkan mudik ini, menurut Gibran Hotel di Solo sangat kurang. Saya kira sudah butuh hotel Pintang 5 lagi sekelas Alila, tandasnya di hadapan para tamu undangan. Acara-acara kelas nasional hingga internasional yang akan berlangsung tahun ini menjadi alasan Gibran untuk segera menggaet investor untuk membangun hotel Pintang 5 di Solo. Sudah ada yang mengajukan proposal untuk pembangunan Hotel Pintang 5 ini, dan sedang berproses, nanti sambil jalan. Kami sudah meeting dua kali tinggal masalah tanahnya saja, tenang aja, bangunan baru nanti hotelnya, ungkap Gibran. Menurut Gibran keberadaan hotel di Solo saat ini tidak akan mampu menampung bila dibandingkan dengan event-event di kota ini yang terus mengalir. Solo juga sibuk terus. Minggu depan kami mulai menerima tamu-tamu G20. Setelah lebaran langsung bersiap untuk event besar ASEAN Paragames dan ini kedua kalinya Solo menjadi tuan rumah Paragames dan pada akhir tahun nanti Solo juga menjadi tuan rumah Muktamar Muhammadiyah, jabarnya. Pada Muktamar Muhammadiyah tersebut, menurut Gibran hasil dari koordinasi antara pemerintah kota dengan Panitia Muktamar diperkirakan akan ada jutaan tamu yang bertandang ke Solo. Muktamar Muhammadiyah itu tamu undangan ofisial hanya 5-10 ribu, tapi tamu pendukungnya diperkirakan bisa 2-3 juta pendatang ke Solo. Tentu mereka semua memerlukan akomodasi dan yang paling penting adalah hotel yang memadai, pungkasnya. Terima kasih telah menonton!